untuk lampunya kami menggunakan merek yang cukup dengan peningin ininya saja cara bersihinnya tinggal ambil tisu kemudian siapkan minyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kebutuhan membuat beam miniatur saya bahas lagi boleh karena salahnya yang kurang paham jadi untuk satu lampu ini membutuhkan dua servo servo bawah sama servo atas jadi gambarannya seperti ini semua untuk servo atas taruh di dalam kemudian untuk servo bawah ada di kotaan ini jadi nanti jadinya seperti ini kalau nah ini jadinya seperti ini ini untuk bergerak atas bawah kanan kiri ini untuk atas bawah terus ini bergerak kanan kiri seperti ini boleh ya untuk servonya terserah disesuaikan saja untuk perbutuhannya kalau untuk beam miniatur biasanya kami cukup yang pakai yang sg90 micro servo sg90 ini boleh untuk yang pakai yang warna biru kemudian jangan lupa untuk modulnya pakai Arduino Uno atau Nano terserah kemudian untuk lampunya ini ada step-down untuk menurunkan tegangan kemudian kemudian untuk lampunya kami menggunakan merek CREE ini kelihatan boleh ya CREE pakai merek grey ini warna biru warna hijau sama warna putih untuk buatnya nanti terserah kalau versi miniaturan maksimal di 10W itu pun harus ditambahkan dengan 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 testing testing tambahan atau pendingin tambahan jadi nggak murni dari apa kalau dari pendingin ininya saja yang cukup dengan pendingin ininya saja jadi harus ditambahkan yang pentingin lagi untuk versi miniaturan kalau untuk versi besar nanti minimal eh minimal maksimal kurang lebih 30W bola yang aman untuk yang aman itu di 30W jadi nanti bisa bergerak seperti ini naik turun dan kanan kiri untuk perkabelannya polo ya untuk perkabelannya biasanya saya menggunakan seperti ini polo ini kan kabel dari servo ada coklat merah sama kuning kemudian ini plus dari lampu jadi untuk mainnya bisa dijadikan dengan yang dari servo biar nggak kebanyakan kabel gunakan kabel yang besar polo ya gunakan kabel yang besar biasanya saya untuk lampu menggunakan semuanya pakai menggunakan kabel besar agar untuk cahayanya itu bisa juga maksimal untuk sorotnya untuk cahayanya kalau untuk sorotnya harus ditambahkan lensa agak maksimal untuk lensanya juga disesuaikan polo ya tergantung dari panjangan mau pakai yang ukuran berapa ini ukuran dan untuk miniatur kalau ini ukuran tanggung ini ukuran yang biasanya besar jadi disesuaikan saja polo terus tambahan polo ya kalau yang lensanya burem lensanya sudah dipakai lama kok burem cara membersihinya tinggal ambil tisu kemudian siapkan minyak kayu putih tinggal gini aja polo tuangkan minyak kayu putih secukupnya saja polo ya tinggal sampean oles sampai bener-bener penceling polo ini untuk yang buram ya seperti ini kalau misalkan sudah dipakai minyak kayu putih ini nggak bisa cernih karena karena terkena panas untuk biasanya ini terjadi pada yang besar atau yang versi miniatur tapi pakai buat yang besar kalau biasanya untuk lensanya itu lebih cepat putih batasinya biasanya kalau saya saya semprot dengan cleaner polo ya jadi kita taruh untuk penyemprotan jangan malam hari usahakan siang akan tetapi enggak kepanasan jadi berbeduh tapi di dalam cuaca panas langsung semprotan saja ses merata yang putihnya itu depan atau belakang yang paling yang paling sering itu belakang jadi tinggal semprotkan saja satu kali kemudian biarkan sampai kering kemudian setelah kering kita lihat kalau kalau kurang jeling nanti di cleaner lagi di cleaner itu loh kalau biasanya yang buat pernes ya pernes cat cat cleaner tapi dari yang bagus boleh biasanya saya pakai merk samurai sering boloh untuk untuk sahabat kita itu mengalami lensa yang buram awalnya saya dulu juga bingung atasinya ternyata bisa dipakai cleaner jadi biasanya saya service itu kapan-kapan kalau ada servisan lensa kita tutorialkan jarak menyemprotkan jadi cuma satu kali coba satu kali saya untuk jaraknya sesuaikan saja boleh jangan terlalu dekat misalkan ini cleanernya boleh jadi sesuaikan saja sehat-sehat yang penting rata kemudian kemudian dibiarkan kering setelah kering coba dilihat kalau sudah kelihatan jeling nggak usah di pulangnya lagi polo ya cukup satu kali setelah di cleaner nanti pakai celing-celing biasanya buat gosok motor atau pakai minyak kayu putih bisa polo harus bener-bener kering polo ya kalau setelah di cleaner kurang lebih itu dua harian baru nanti tahan panas lagi polo jadi setelah di cleaner biarkan kurang lebih dua hari kemudian baru bisa dipakai lagi yaitu tambahan polo ya info tambahan untuk perakitan next selanjutnya polo ya karena agak kurang sehat jadi untuk sementara saya diri sampai sini dulu polo ya jangan lupa besok kalau nggak bisa perakitan untuk minyakur ini polo ya saya selesaikan lagi untuk perakitannya nanti untuk perkabelannya kemudian cara penyambungan terus kegunaan step turn next selanjutnya polo ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati